Nampak jelas ya, mereka pendukung 01 berada di persimpangan jalan. Antara percaya atau tidak, mereka jelas ya, jelas tidak mampu membuktikan dalil-dalil pemohon yang dimohonkan kepada Majelis Hakim MK. Dalam persimpangan itu, mereka-mereka, mereka-mereka, para pendukung, terjadi konflik internal. Konflik internal ini disebabkan karena semakin kesini pendukungnya nampak tidak kompak. Inilah yang terjadi, fakta real ketika melakukan konsolidasi sehingga menimbulkan, menimbulkan terjadinya miskomunikasi. Mari kita simak bersama. Ini wajah-wajah ini belum tentu semua hadir. Pak, ini ibu-ibu orang-orang tertentu saja. 700 timnas amin tidur di mana? Sedangkan Pak, ini saya harus... Yang kedua, seriburan lawan timnas amin tidur di mana? Kami ini pimpin demo, saya di ancam pembunuhan, di ancam penculikan berkali-kali. Terus, saya tidur di rumah. Bagaimana kita memenang? Sebentar, Pak. Sebentar, jangan, Pak. Yang dapat cuma... Ibu, ibu, sebentar, ibu. Ibu, saya salah satu korlap yang urus barang ini juga. Ibu, jangan korlap. Ini korlap lapangan. Ibu tidak punya kontribusi dalam demo-demo begini. Saya pimpin pertama. Maksud saya begini. Maksud saya begini, ya. Saya kutubit. Tidak diperkenalkan untuk menyampaikan tanggapannya. Oke. Maksud saya begini. Saya saran, kalau bisa, PPN dan timnas amin jangan tidur. Ambil alih juga supaya kita satu juta. Iya, memberikan semangat ke sifatnya. Bukan menjustice dan bukan meng... Iya, 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 iya. Yang dipasilitasi, lah, ya. Atau, tanda kutip ya, demo yang dibayar. Ya, sering saya melihat demo di tempat-tempat. Kemarin ada di tempat lain, kemudian ada di tempat lain. Begitulah nyatanya. Dan saat ini dia sedang bergabung pada pendukung Anies Baswedan dan Cak Imin. Ini fakta menunjukkan bahwa masa yang dihimpun dari pendukung Amin adalah masa-masa yang entah dari mana, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas suara dari yang diperoleh oleh pasangan Amin lebih rendah daripada Prabowo Gibran. Prabowo Gibran telah ditetapkan oleh KPU menjadi pemenang dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Namun, mereka dengan suara 24 juta melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Saya yakin Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan yang terbaik. Tidak ada sejarahnya dalam gugatan NK yang kalah dimenangkan. Tidak ada, tidak ada. Yang menang tetap akan diputuskan sebagai pemenang. Demikian.